Kaui, Green Bean Gayo, sisa 2 bulan penjualan, mau boleh nggak kok? Oh, harga berapa sekarang? Lagi tinggi kok, aku dengar dari supplier bulan depan mau panen baru, mungkin bisa turun. Oh, sejak pandemi ya, kayaknya harga kopi sih selalu tinggi ya, belum pernah turun sih. Tapi harga tinggi juga bisa turun kok. Gimana kualitasnya? Aku cek sampelnya sih bagus, sesuai dengan spek kita. Nah, gini Tan, kita beli untuk stock 3 bulan, kita beli 300 kg. Nggak tunggu bulan depan aja kok. Nggak usah, sekarang aja. Serius? Iya. Nah kok, apa aku bilang? Harga kopi turun dikit. Kalau kemarin kita nunggu, mungkin bisa dapat harga yang lebih bagus. Ya, itu kan harganya turun. Kalau naik kayak gimana? Ya, nasib sial lah kok. Nah, kita tidak bisa seperti itu. Harga kopi bisa naik, bisa turun. Tidak ada yang bisa memprediksi, gitu loh. Kita rutin beli aja. Ya, kalau jangkapannya itu lebih kurang seri lah. Kadang nggak dapat tuan, kadang nggak gitu ya. Yang paling penting, kalau udah saatnya mau beli, ya kita beli. Mungkin masih ada kopi yang bagus. Kadang kalau harganya mahal, udah kopinya jelek, kita juga terpaksa harus beli. Nah, itu tanggung jawab kita ke customer kayak gimana. Customer kan kecewa. Mumpung ada kopi bagus, kita beli. Kecuali kopinya tidak bagus, ya kita jangan beli dulu. Kok, aku baca berita padin kopi di Brazil, mungkin gagal. Harga kopi mungkin akan naik. Kan, jangan terlalu mendengar sama berita ya. Berita itu udah banyak digoreng. Ya, itu artinya tradenya lagi mau jual. Makanya dibuat berita bagus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!